Selamat datang di channel kami. Selamat datang di channel kami. Menentukan arah hidup seseorang. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan gaya hidup untuk murid-murid dan tentu untuk kita sekalian. Pada hari ini kita mendengar bahwa di dalam Injil Markus berkisah mengenai Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya. Mereka dianugerah kuasa tenaga oleh Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Para murid dipanggil dan diutus untuk mengembang suatu tugas misi. Misi ini adalah tugas mewartakan Injil di tengah dunia. Inilah yang menjadi tugas dari para murid. Mereka pergi ke desa-desa untuk mempersiapkan orang-orang menerima Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan kepada para muridnya melalui panggilan dan perutusan mereka yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Sekurang-kurangnya permenungan saya memberikan tiga poin. Yang pertama mengenai semangat persaudaraan. Yang kedua semangat kesederhanaan. Yang ketiga semangat pelayanan. Semangat persaudaraan di mana dalam awal bacaan Injil Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Paus Franciscus mengatakan bahwa para murid diutus berdua-dua bukan sendiri-sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah. Lalu Bapak Suci mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus memilih mengutus para muridnya berdua-dua daripada mengirim mereka sendirian dalam mewartakan kerajaan Allah. Melakukan perutusan berdua-dua tampaknya akan membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan dan dapat menimbulkan risiko. Sepasang murid mungkin tidak akur, tidak cocok, tidak seirama karena perbedaan kemampuan dan ritme kerja mereka. Bila yang satu lelah atau sakit di dalam perjalanan, yang lain pun terpaksa juga harus menghentikan perjalanan. Dan bukankah menjalani perutusan sendiri-sendiri akan terasa lebih terlalu. Gesit dan lincah. Bapak Suci kemudian memberikan jawaban mengenai alasan dari Yesus memilih para murid dengan mengutus mereka berdua-dua. Kata Bapak Suci, Yesus tidak berpikir demikian bahwa terkait ada bentrokan, ketidakcocokan di antara para murid. Yesus justru mengendaki agar para muridnya tersebut mewartakan Kristus, mewartakan dirinya dengan saling menghormati. Melihat yang lain dalam terangkasih sebagai saudara. Inilah kunci utama kehidupan para murid yang mewartakan Injil. Mereka mengetahui bagaimana bersama, saling menghormati. Mereka tidak ingin membuktikan bahwa mereka lebih mampu daripada yang lain. Sebab referensi yang sesuai dengan satu guru. Mereka dalam mewartakan Kristus, mewartakan Injil. Dari sumber yang satu, pusat yang satu, yakni Tuhan Yesus. Mereka harus saling bersahabat. Mereka pergi berdua-dua ke suatu tempat supaya dari mulut dua saksi setiap perkataan dapat dikuatkan, diteguhkan. Dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika berada di tengah-tengah perjalanan, berada di tengah-tengah orang asing, dan bisa saling menguatkan tangan dan mendorong semangat satu sama lain. Bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah, dan tetap saling menjaga satu sama lain. Bapak Suci sekali lagi mengatakan, ada banyak rencana pastoral yang sempurna dapat dibuat saat berjalan bersama. Tetapi jika tidak ada keinginan untuk persaudaraan maka misi, pewartaan Injil tidak dapat maju. Dia mengisahkan seorang misonaris yang pergi bersama saudaranya ke sebuah negara di Afrika. Misonaris itu dipisahkan dari saudaranya dan melaksanakan serangkaian proyek pembangunan. Setelah beberapa saat, misonaris itu menyadari bahwa ia telah berubah menjadi pengusaha yang baik, sukses. Dan kemudian dia memutuskan untuk menyerahkan proyek tersebut pada orang lain. Dan bertemu kembali dengan saudaranya tersebut. Dia kemudian akhirnya mengerti mengapa Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Misi pewartaan Injil, misi pengabaran kasih, sukacita kepada banyak orang di tengah-tengah dunia Tidak didasarkan pada aktivis pribadi, yaitu pada melakukan sendiri-sendiri tanpa memikirkan yang lain, tanpa memikirkan saudara-saudara kita. Tetapi pada kesaksian kasih persaudaraan. Bahkan di tengah kesulitan hidup bersama, kita diharapkan tetap merajutkan semangat persaudaraan. Semangat yang kedua, yakni kesederhanaan. Setelah Yesus dikatakan mengutus para muridnya berdua-dua dan melengkapi mereka dengan kuasa atau kekuatan. Hal yang menarik adalah Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Dalam mewartakan Injil, dalam mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang, para murid tidak membawa apa-apa, kecuali tongkat dan juga alas kaki. Baju pun tidak lebih dari satu. Nah, para murid dipesan demikian. Supaya memiliki kesederhanaan di dalam hidup, mereka tidak boleh membawa roti atau makanan dan uang. Di dalam perjalanan, di dalam misi mewartakan Injil. Hal ini berarti para murid diajak untuk keluar dari zona nyaman atau hidup di dalam kesederhanaan. Yesus melarang membawa bekal jasmani yang berlebihan agar para murid tidak tergantung pada hal-hal duniawi atau materi, melainkan tergantung sepenuhnya pada Allah, pada karya Allah sendiri yang memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi mereka. Dengan demikian, para murid dapat fokus pada pewartaan Injil dan tidak terbelenggu oleh materi, oleh hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan diri mereka dari Allah, dari karya-karya Allah. Tanpa memikirkan materi, baik makanan, pakaian dan uang, murid-murid dapat menjalankan pewartaan Injil di tengah-tengah dunia dengan bebas dan penuh sukacita. Yesus hendak menekankan betapa pentingnya kesederhanaan di dalam hidup seorang murid yang menjadi model bagi para murid Yesus dalam setiap tugas perutusan Injil, kesederhanaan membebaskan murid-murid dari keserakahan dan keasikan dengan apa yang mereka miliki. Yesus menghendaki para murid untuk mengandalkan Allah, mengandalkan Kristus dan bukan mengandalkan tenaga dan kuasa mereka sendiri-sendiri. Semangat yang ketiga ialah pelayanan. Bagian dalam Injil Markus yang kita dengarkan hari ini juga menandai suatu titik balik dalam pelayanan Tuhan. Sebelumnya hanya Yesus yang memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit, melakukan muzizat dan menghadapi ketidakpercayaan orang-orang yang keras hati. Hal itu berubah dengan disahkannya, diberikannya Yesus kuasa atas dua belas rasul sebagai wakil resmi Yesus dan kerajaannya untuk mewartakan Injil di tengah-tengah dunia. Perutusan para murid adalah pelayanan. Paul Franciscus mengatakan lagi, ketika mereka pergi berdua-dua ke desa-desa untuk mempersiapkan orang-orang menerima Yesus, mereka merupakan pekerja. Pekerja yang memiliki semangat pelayanan, semangat semacam inilah yang menjadi dimiliki inspirasi oleh para murid. Sehingga Yesus berani mengutus mereka untuk memberitakan pertobatan, kabar sukacita, mengusir banyak setan, mengolasi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, semoga semangat para murid yang kita dengarkan makna dari perjalanan perutusan para murid hari ini menjadi suatu inspirasi iman bagi kita di dalam semangat persaudaraan, semangat kesederhanaan, dan semangat pelayanan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai murid Kristus yang dipanggil dan diutus dalam rahmat sakramen baptisan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.